wuuh mantap wih terbaik lah asli keren banget guys ini jarang-jarang loh saya baru pertama kali ini liatnya kayaknya oh habang-habangnya wow pertunjukan sekalian ini guys berarti ini pertunjukan ya wow keren banget asli keren banget ya guys ya itu memang terbaik ya guys ya dari tahun ke tahun itu sudah pasti itu ya kan pasti menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan malak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin dirgahayu malaysias selamat hari kebangsaan 2024 dan juga semoga jaya selalu dan terus maju amin amin ya rabbal alamin alright kali ini karena saya sudah mengucapkan selamat hari kebangsaan ya berarti kali ini kita akan reaksi ya kan ini adalah sambutan hari kebangsaan 2024 di dataran putra jaya ini yang kalian tunggu-tunggu pasti dan saya juga menunggu ya momen ini ya guys ya karena memang ya kita boleh tengok dan kita boleh merasakan juga bagaimana perasaan kita ketika melihat ya kan kontingen-kontingen yang ada di Malaysia ini ini terbaik banget oke tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys let's go wow kontingen telekom merdeka wow keren ya gisya keren banget pawainya ini ya wow wow kontingen telekomunikasi kini didahului oleh kontingen dari TM syarikat telekomunikasi dan teknologi sempat utama negara dengan kekuatan 127 warga TM dari pembagai latar belakang wow 5G ya 107 anggota turut serta ialah aset Maxis yaitu 2 unit Hilux wow 4 maskot dinocon dan logo Maxis kontingen di U Mobile ini jadi kayak tempat apa namanya jadi disini itu kayak pawai yang memang istilahnya simkat ya simkat daripada yang ada di Malaysia itu sendiri dengan penyertaan seramai 107 peserta dan diketuai oleh Encik Muhammad Syuhaidi Abdouba wow jadi masyarakat tuh tahu gitu dan terbaik dalam kelasnya wow wih animasi animasi oke ini yang ditunggu-tunggu guys animasi Malaysia terbaik ya guys ya wow upin-ipin mantap wuh selalu di hati ya upin-ipin di Indonesia anak-anak pasti nonton lah upin-ipin ini tidak akan terlewatkan anak saya aja yang kecil sudah suka sama upin-ipin wow ada busy ada makil jarjin oke may wow didi and friend gila keren banget guys didi and friend ini pertama kali saya tengok itu memang keren banget ya anak-anak suka dengan didi and friend ini agent ali juga keren wow upin-ipin beda banget sama kartunnya boneka sama kartunnya beda banget agent ali saudara inilah kontingen gabungan stesen penyiaran oh stesen penyiaran stesen penyiaran di Malaysia terdiri daripada radio televisyen Malaysia RTM wow bernama biasan bernama ada juga ya termasuk besar juga ya guess ya oh ini apa ini kontingen sukan negara oh sukan negara wow wow terdiri daripada warga kementerian belia dan sukan atlet negara olimpian sukarelawan satria belia rakan muda dan pelajar IKBN yang mencetakkan perpaduan kekuatan keren banget banyak banget banyak banget ya guys ya sukan ini wow ini nih ini nih apa nih oh suka motor ini guys 16 tahun 16 tahun wow yang kemarin juara juga itu ya 7 unit motor wow ini yang kecil ya yang untuk 16 tahun dia wow keren sih oh ini apa nih wow wow kena skam hubungi 997 oh penipuan ok ada sendiri ya untuk penipuan untuk skam ya wow keren sih ok ini apa ini guys kontingen penyembatan awam melibatkan penyertaan 28 kementerian penyembatan awam wow yang diketuai oleh yang berbahagia Dato' Muhammad Shaiful bin Ibrahim terbaik terbaik yang bertanggungjawab memberikan nasihat dan pandangan untuk memastikan dasar kerajaan dijayakan memainkan peranan penting dalam pembangunan dan sosial serta telah mengalami evolusi yang dinamik dan progresif terbaik guys nice wow kontingen KPDN mantap dengan kekuatan 200 anggota dan diketuai oleh Tuan Muhammad Zamil Benjamaluddin pegawai penguat kuasa wow KPDN mantap wah ada drum band juga nih ini siapa yang gak tau kalau ini guys ya APM ini udah sering kita lihat seragam-seragam kayak gini ya guys kalau di hari kebangsaan ini guys diketuai IDMM jatoran putrajaya pangkalan TUDM wah ada pesawat nih ada pesawat nih mau meluncur berarti ini guys aset aset udara yang akan membuat pertunjukan udara dan mengegarkan ruang udara putrajaya semena sambutan hari kebangsaan 2024 wah mantap wah mantap aset udara milik pelbagai pasukan pertahanan keselamatan dan penyelamat mereka sedang bersiap sedia untuk berlepas dari pangkalan udara tentera udara diraja Malaysia Subang menuju ke putrajaya untuk mengegarkan ruang angkasa oke di dataran putrajaya pada pertunjukan udara sambutan hari kebangsaan 2024 wah kayak gitu ya cara untuk perlembangkan joget dulu ada gerakan gerakan tersendiri ya wah wah sudah terbang oke ini surf rescue wah oke Rela Malaysia saya kira tadi ini apa namanya dari ATM yang gila Sabah pantas jarang lihat ya wih terbaik apa ini Rela oh namanya Rela wih terbaik lah asli keren banget guys ini jarang jarang loh saya baru pertama kali ini liatnya kayaknya di tahun kemarin ada gak sih guys atau terlewat ya oh ini imigresen oke oke wow wow masya Allah ini adalah kontinjen jabatan imigresen malaysia dengan kekuatan 300 anggota dan diketuai oleh jabatan imigresen malaysia oh ini yang yang kalau kita di apa di bandara ataupun di airport gitu guys ya ada yang bilang oh menegangkan gitu karena abang-abang ataupun akak-akak ini kan tegas gitu bijaksana gitu ya guys ya dengan motor kedaulatan dan keselamatan negara tanggung jawab bersama konfijen ini membariskan Wow keren banget sih Oh banyak akak-akaknya di sini ya daripada abang-abang ya Oh enggak juga guys banyak abang-abangnya juga tapi tadi syotnya akak-akak ya melalui beberapa inisiatif antaranya pelan liberalisasi visa 2024 pemeriksaan imigresen secara kod QR di Johor dan inisiatif Baitul Mahabah bagi tahanan kanak-kanak warga Oke pengangkutan jalan ikut ialah pencarakan Mega Symphony jabatan pengangkutan jalan Malaysia dengan kekuatan angkota seramai empat dua orang dipimpin oleh gram-meja Tuan Muhammad Syarul Amin bin Muhammad Azhari pegawai penguat kuasa JPJ Wow pontingan jabatan pengangkutan jalan jadi yang bertugas di ini ya guys ya untuk jalan gitu ya pengangkutan jalan itu apa ya maksudnya apa kereta yang parkir sembarangan atau bagaimana saya kurang tahu atau untuk memperbaiki jalan menerusi penguatkuasaan dan advokasi keselamatan yang perlu aset jabatan pengangkutan jalan jalan jbj oh iya 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 woi ini abang-abang ini abang-abang kekar waduh selalu pasti disort ke lain itu ya mungkin tertip ya ketertipan jalan oke wah ini apa nih guys oke keren banget saya bisa merasakan bagaimana orang yang apa namanya itu duduk paling depan disitu itu pasti kayak wow excited banget guys oke ini penjara ya wow ini yang penjaga-penjaga penjara yang ada di Malaysia ini wow oke kastam diraja Malaysia 45 orang anggota oke 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 pengesan dadah guys wow penjaga-penjaga kastam diraja Malaysia wuih hati-hati abang-abang oke ini boot ya wow 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 unit marine kastam 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 dan menjamin rantai perdagangan selamat dan berkesan keren smart Malaysia kontingen smart Malaysia banyak banget ya guys ya kontingen-kontingennya dan itu memang mempunyai bidang masing-masing dalam operasi mencari dan penyelamat di dalam dan luar negara oh di dalam dan luar negara wah wow 110 pulang anggota guys polis diraja Malaysia dan jabatan bomba dan penyelamat Malaysia oke di bawah pentadbiran agensi terusan pencana negara atau nah wow terbaik nih guys seterusnya kita berikan tumpuan kepada kontingen jabatan bomba dan penyelamat Malaysia wow bomba dan penyelamat Malaysia ini nih yang ditunggu-tunggu guys wow ini menjadi perbincangan juga karena memang terbaik ya guys siap bomba Malaysia ini wow penyelamat Malaysia juga yang akan didaktui dengan genre terbaru wow wow operasi berteknikal tinggi terbaik penyelamatan negara kontingen jabatan bomba dan penyelamat berazam memberikan perimatan kebomba dan penyelamat terbaik kepada masyarakat dan negara oh abang-abangnya huay dik wah aduh mantap gila 24 aset Ok Wah akak ni Weh akak guys Ada akak guys Wah Eh Ia ya tahun kemarin juga ada Kayaknya Jadi mantap Wow Oh ada budak-budak juga Dekat tadi Baiklah Keselamatan di air Wow Gila Keren banget Bomba Wah Wah Seterusnya kita memasuki Per arahan dan perbarisan Kontingen Keselamatan negara Yang tergiri daripada Agensi penguatkuasaan Mariti Malaysia Wah Mariti oke wow penguatkuasaan penguatkuasaan oh ini asetnya asetnya guys wow oh undang-undang persekutuan yang terpakai di perairan Malaysia berfungsi sebagai penyelaras kepada operasi mencari dan menyelamat maritim kebangsaan bagi pelbagai jenis kecemasan di laut serta menjaga keselamatan perairan zon maritim Malaysia termasa zon ekonomi eksklusif meliputi sehingga 200 bantu nautikan dari pemerintah pantai dengan motor mengawal melindung dan menyelamat serta dikukuhkan dengan cogan kata kami serius melaksanakannya maritim Malaysia telah meletakkan keadaan siap-siaga menjaga perairan negara sebagai keutamaan dan pelbagai kejayaan telah direkodkan di peringkat nasional maupun antarabangsa wow direkodkan ya direkodkan antarabangsa juga kemunculan ketua polis negara Tuan Firdaus boleh kongsikan wow faktor bagi kontingen PDRM ini detachment PDRM kali ini diketuai oleh yang dihormati Tuan Firdaus Tuan Firdaus kuda lah di dalam pengendalian haiwan ini Andy iya betul baik seterusnya detachment pembawa jalur gemilang ok polis diraja PDRM ok PDRM bawa semuanya bendera ya Gessia Masya Allah sang saka biru wow yang menjadi lambang sinonim dengan bendera polis diraja malaysia yep saudara ini pula perbarisan pancaragan pusat polis diraja malaysia pimpinan bandmaster ESP Mesmorobin Edward dibantu oleh drum manager Keperal Muhammad Fahdol Reza bin Ramad Elias Ramzan mantap betul mantap mantap dia asli mantap banget seterusnya adalah pengenalan kepada pakaian operasi detachment ini ok berkekuatan keseluruhan ramai 182 orang diketuali oleh DSP Muhammad Ibrahim wow pakaian operasi ok wow yang pakai hitam hitam tu seru guys keren banget tu pakaian ini dipakai oleh detachment BJA Pantri BJA Senai Perak 69 Komando unit tindak khas UTK ok pakaian operasi tugas 6 pasukan polis marine pasukan gerakan udara dan pasukan simpanan polis peseketuan BS ok wow gas 9 eh pakai spas tu itu iya loh pakai sepatu juga ya polis dengan sebanyak 15 ekor anjing yang terlibat anjingnya pakai itu pakai sepatu guys sepatu labrador wah ganas itu ada kacamata nya juga ke itu hai hai jalan jalan memang 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 gak bisa di ini lah guys wow 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 Wah, pertunjukan sekalian ini guys Berarti ini pertunjukan ya Oh, 6 dan 7 Oke Wah, seru, keren banget Seru banget loh guys Jadi, kalau nonton di depan banget itu seru banget Wow Oh, kita pengen lihat nih guys Kendaraannya polis diraja Malaysia guys Wow, aset PDRM Oh, akak-akak Berat lah ini motornya Wow Wow Ini adalah 2 unit common vehicle Scania K410BI Wow, keren banget Superball Robots PGA Yang berpaksa Ya, PDRM juga tidak melepaskan ruang Menonjolkan beberapa aset barunya Termasuk pemusnah bahan lutipan Apa lagi fungsinya tuan? Oke, MD Ini adalah kenderaan MPF5 Dog Inc Oke Ia adalah sistem robotik berat Pelbagai misi untuk tindak balas kecemasan Membantu responder pertama Melaksanakan tugas dalam keadaan paling ketir Mencabar dan mengancam jawa Wow Tugas pemusnahan pahal lutupan Kenderaan robotik ini juga Digunakan untuk pemadaman kebakaran Dan pembersihan bahan kimia berbahaya Malah berupaya menerobos Halangan kebakaran Dan keadaan ekstrim Terbaik Terbaik Ia mengakhiri kontingen PDRM adalah Bot Marine Spear 02 Yang ditunda dengan Lorry Highcom Handalan 2 Bot berkenaan mempunyai kemampuan Untuk mencapai jarak perjalanan Tidak kurang daripada 200 Batu Nontika Dan digunakan untuk operasi-operasi Strike Force Di perairan negara dan persisiran pantai Wow Alright guys Dan itu dulu ya Video kali ini ya guys ya Kita sudah melihat banyak sekali Kontingen-kontingen Daripada istilahnya Simcut ya kan Dan juga animasi Malaysia Serta sampai ke PDRM tadi ya guys ya Dan itu Wow Keren banget Asli keren banget ya guys ya Pasti seronok betul lah Saya tengok itu ya kan Saya tengok di TikTok Ataupun di Youtube tadi kan Itu orang-orang Dah jam 9 malam Dah ada kat sana guys Tidur kat sana Untuk tengok lah esok kan Allahu Akbar Antusias warga dan masyarakat Malaysia Untuk menyambut hari kebangsaan Itu memang terbaik ya guys ya Dari tahun ke tahun itu Sudah Pasti itu Ya kan Pasti menjadi Hal yang paling ditunggu-tunggu gitu Dan Pasti setelah ini Ada banyak kejadian-kejadian Unik Kejadian-kejadian Di luar nalar juga Yang membuat kita tuh Kayak takjub Dengan kelakuan-kelakuan Masyarakat di Malaysia ini ya guys ya Oke Itu dulu videonya guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Kita akan ada part 2 Nanti kita akan tengok lagi ya guys ya Dan itu dulu Biar gak kepanjangan Supaya teman-teman itu Bisa nonton beberapa video Beberapa part gitu ya guys ya Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada silah kata Mungkau di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Hey